Seorang lansia yang tengah berjalan sendirian di Gangsepi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjamretan, pelaku merampas tas korban yang berisi ponsel dan uang tunai. Inilah rekaman pengawal CCTV yang merekam aksi penjamretan dilakukan seorang pengendara motor terhadap warga yang tengah berjalan kaki. Pelaku yang membuntiti korban dari arah belakang langsung merampas tas korban hingga membuat korban jatuh terjungkap. Dengan berbekal rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, aparat satreskrip Polres Semarang akhirnya berhasil beringkus pelaku. Pelaku bernama Edi Kabul dibekuk di rumahnya di kejamatan Banyumani, Kota Semarang. Pelaku mengaku terpaksa menjamret karena ingin membeliki telpon genggam yang tak sanggup dibelinya. Tersangka ini mengaku baru pertama kali ini melakukan kegiatan tersebut ataupun tindak bidang tersebut baru pertama kali dilakukan oleh tersangka. Dengan maksud mengapa dia mengambil ataupun melakukan kejadian ini dengan maksud untuk memiliki handphone yang dimiliki oleh korban. Dikarenakan apa? Si tersangka ini sendiri tidak memiliki handphone sebelumnya. Selain sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, petugas berhasil mengamankan para bukti milik korban yakni sebuah tas, satu unit ponsel, dan sejumlah uang tunai. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, AYUS melaporkan.